Assalamualaikum yang akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Bu ya pertanyaan pertama Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum Saya Hamba Allah dari Subang ingin bertanya Tentang hitung-hitungan ketika hendak memberi nama pada bayi Yang dimana perhitungan tersebut sampai sekarang masih dipakai banyak orang Contohnya seperti Hana Caraka Dalam perhitungan tersebut kita berniat agar mendapat sebuah nama yang baik Menurut perhitungan tersebut Tanpa bermaksud mendahului ketentuan Allah SWT Apakah hal itu termasuk dalam kesyirikan atau tidak diperbolehkan dalam agama Bu ya Mohon jawabannya Bu ya Terima kasih Kami belum tahu betul apa yang dimaksud menghitung-hitung Kalau kita menebak nasib dengan menghitung-hitung itu yang tidak diperkenankan Sebab urusan kita dengan Allah Husnudun Kalau memberi nama, beri nama yang baik Beri nama, nama yang baik Kalau sudah nama yang baik Sesuai dengan petunjuk Nabi Sudah Nama yang penuh berkah Menikahkan seseorang ya sudah Asal nama baik Bahkan mungkin kalau nama tidak baik diganti saja Bukan karena hitungan Nabi merubah banyak nama orang Yang sekiranya tidak baik menjadi baik Jadi kalau masalah hitungan-hitungan untuk menentukan nasib Itu yang tidak diperkenankan Seperti ramalan-ramalan Atau nama dihitung ini ada Namanya ada apa nama ini Nama ini wah tidak cocok Namanya lima Ini tujuh Tidak tahu nama bagaimana Kemudian wah ini tidak jodoh Oh tidak begitu Cara menjodohkan orang tidak begitu Bukan seperti itu Adon hono coroko Hana jaraka Itu tidak tahu apa hubungannya dengan hitungan Itu kan masalah Huruf jawa Boleh kita menggunakan hono coroko Itu huruf jawa Penulisan jawa Hono coroko Doto soolopodo Coyonya mondobokong Mondobokong Itu kan istilah-istilah Istilah Huruf jawa Hono coroko Ini kisah tentang hono coroko Kan ada Ada Huruf-huruf jawa itu Seperti ABCDEFGHIJ Cuman jawa kan punya tulisan khusus Abjat jawanya namanya Hono coroko Podo coroko Nyonya Nyonya Monggo bodong Doto soolom mondobokong Monggo bodong Ini di jawa Kalau di jawa ini ada ceritanya Hono coroko Ada suatu kejadian Doto soolopodo Dua duta Yang utusan Berantem bodo Joyonya Sama-sama jaya Monggo bodong Mati semuanya Itu kan artinya Cuman itu artinya Apa namanya Itu Itu ulusan jawa Boleh kita menghidupkan tulisan jawa Dan kita juga belajar Kalau dulu Tulisan jawa itu Hono coro Gak apa-apa Banyak sekarang Turos Peninggalan Peninggalan Buku-buku Pake tuasa jawa Ada Tapi kalau untuk menghitung Nasib Itu jadi gak benar Tidak seperti itu Kan Nabi mengajarkan Kalau nikah Nama Kasih nama yang baik Kalau mau nikah Istiqorah Selesai Jangan menggunakan Hitung-hitungan Nah Ada hitungan Sebagian Orang tua itu Hitungan itu Bukan karena Menentukan nasib Bisa jadi Hitungan itu Adalah mencari Waktu yang tepat Kalau nikahkan Di kampung ini Jangan direbulgi Kenapa rebulgi Pas hari pasaran Orang baru ke pasar Gak ada yang datang Nanti Kalau maknanya begitu Gak apa-apa Cuman kalau rebulgi Adalah naas Dan sebagainya Gak boleh Ya Jadi gak boleh Kita dengan hitungan Meyakini ada Keyakinan-keyakinan Gitu Kita diajar Ke Nabi Istiqorah Cuman masalah Kau boleh Kita menghidupkan Tulisan Jawa Juga boleh Ilmu Kita belajar Bahasa Jepang Bahasa tulisan Cina Pun juga boleh Kenapa belajar Tulisan Jawa Gak boleh Apalagi orang Jawa Boleh Tapi kalau dijadikan Hitungan-hitungan Untuk nasib Dan untuk Hitung nasib Meramal nasib Jadi tidak Tidak diperkenankan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Segala kebaikan Di dunia Dan di akhirat Wallahu'alam Bisa Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan